Tersangka ruda paksa dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, IS membawa uang 200 ribu rupiah dalam pelariannya. IS bertahan hidup selama 11 hari bersembunyi dari kejaran polisi dengan uang tersebut. Uang itu berasal dari gaji IS sebagai pemasang listrik. IS sengaja meminta uang tersebut kepada atasannya setelah melakukan ruda paksa dan membunuh Nia Kurnia Sari. Selain uang gaji, IS yang memahami area tempatnya bersembunyi, ada kemungkinan memenuhi logistik dengan berbagai cara. Mengingat, lokasi pelarian IS masih di sekitar ladang, sawah, bukit, dan pemukiman masyarakat. IS juga pernah terlihat masuk ke pondok-pondok petani di kawasan tersebut. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan selama pelarian logistik IS dipenuhi oleh sanak saudara atau teman sepermainannya. Kendati demikian, Suharyano menyebut anggotanya telah memutus jalur logistik IS sejak melakukan pengejaran ke dalam hutan. Hal ini yang menurutnya membuat kondisi IS makin tersudut dan tidak leluasa melakukan pelarian. Sebelumnya diberitakan, IS membunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat berhasil ditangkap pada Kamis 19 September 2024 sore. IS ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong. Saat itu, warga curiga rumah kosong tersebut terkunci dari dalam. Padahal sang pemilik rumah tak ada di lokasi. Setelah ditangkap, IS mengakui telah membunuh dan merudah paksa korban Nia Kurniasari. Sehari sebelum ditangkap, keluarga IS berharap pelaku segera menyerahkan diri ke polisi. Adik dari ayah IS, Suryati, takut jika IS diamuk masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.